Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata kunci pertama seperti biasa PT. Bursa Efek Indonesia Lalu klik enter Nah setelah masuk seperti ini teman-teman klik aja PT. Bursa Efek Indonesia Nanti kalau sudah seperti ini teman-teman masuk di perusahaan tercatat Terus klik profil perusahaan tercatat Nah nanti kata kuncinya telkom tadi ya Nah ini kodenya itu telkom sama persero Nanti insya Allah kalau ada saya waktu saya akan menjelaskan jenis-jenis perusahaan Ini kan ada persero, apa itu persero, ini ada lagi penjelasannya Kita kembali ke awal Sebentar, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman Bahwa PT. Telkom itu Ipoh sejak 14 November 1995 Cukup tua, cukup lama Apa sih yang tidak mengenal PT. Telkom ini? In the home Nah bisa kita lihat disini profilnya Bisa kita lihat disini profilnya Namanya PT. Telkom Indonesia Persero TPK Kodenya TLKM Alamat kantornya di Telkom Landor Mar Tower Lantai 39 Jakarta Iya tentunya bidang usahanya penyengkelan jaringan dan jasa Telkom Sektornya infrastruktur Kalau teman-teman suka pakai in the home Inilah mungkin teman-teman bisa beli sahamnya Tapi dianalisis dulu ya penajakan ini Oke disini kita bisa lihat bahwa Sekretaris perusahaannya itu ada Pak Andi Setiawan Susunan direksinya ada Pak Ririk Adrian Syah Direktur Utama Dan disini kita bisa melihat Komisarisnya Dewan Komisarisnya ada Pak Bambang Permadi Sumentri Borjonegoro Dan disini kita bisa lihat komite auditnya Diketahui oleh Pak Bonadaru Aci Dan disini adalah pemegang sahamnya Jadi kalau perusahaan itu Persero Biasanya yang salah satu pemegang saham terbesarnya itu adalah Negara Republik Indonesia Ini bisa kita lihat disini bahwa Negara Republik Indonesia itu sejumlah 52,91% Diikutilah masyarakat Masyarakat itu adalah masyarakat retail Seperti saya Masyarakat retail masyarakat padu umumnya Bisa memiliki saham tersebut Dan bisa juga Apa namanya orang asing Dan disini bisa kita lihat bahwa Salah satu susunan direksi atau demen komisaris itu memiliki saham juga Jadi dia mungkin karena dia bekerja sebagai direktur di suatu perusahaan Maka dia juga ingin memegang saham disitu Seperti Ibu Ririk Adrian Syah ini Dan disini bisa kita lihat banyak sekali anak perusahaan dari PT. Telkom ini Banyak sekali Oke Disini seperti biasa teman-teman Kita bisa melihat dividennya Pada tahun 2020 Dia membagikan dividen sejumlah 16,16,643,448,525,000 Dan banyak sekali Dan disini kita bisa lihat pengumumannya Setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan Bisa melihat disini Dan disini ada sejarah dividennya Disini agak loading dia Dan coba Kita cari tahu Market capnya Saham Telkom ini berapa Set Nah disini bisa kita lihat Harga sahamnya itu sejak Ibu Itu sangat naik sekali Kita bisa lihat grafiknya sampai disini Dan Perhari 8 April kemarin juga mengalami kenaikan sojum 0,88% Lumayan ya Fokus kita disini Kita lihat market capnya Market capnya ini 453,70 triliun Artinya kalau kita ingin membeli perusahaan Telkomsel Sediakan saja sejumlah uang sekian 453,70 triliun Perusahaan Telkom ini termasuk adalah Perusahaan top 3 terbesar di Indonesia Kita bisa lihat disini Karyawannya Ini 2019 Atau sekarang pasti sangat banyak Ririk Andriansya Coba kita Saham pasti sosok Ririk Andriansya ini Oh Ririk Andriansya adalah Laki-laki saya kira Sediakan adalah perempuan September Karyawannya Telkom Perusahaan Pendidikannya Kelahirannya 2 September Usianya 52 tahun Udah cukup tua ya Pendidikannya Institut Teknik Ruli Bandung ITB Lahir 2 September Ini Seperti ini Penting sekali kita lakukan Yang namanya PDKT saham Oke Mungkin Segitu aja teman-teman Jika ada pertanyaan Silahkan Chat Di saya Di Instagram Di hashtag Di at Ariswandi Atau bisa juga Kolom Atau komentar Di Youtube Channel Ariswandi Oke See you next video PDKT saham Good Bye-bye Bye Bye-bye